Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sedang berada di Kusuma Agro Wisata Hotel & Resort di Batu Malang. Ini adalah tempat rutin kita mengadakan Entrepreneur Camp atau e-camp sejak mungkin sepuluhan tahun yang lalu ya, kira-kira teman-teman. Banyak yang tanya nih, sebetulnya apa sih bedanya e-camp, YA sama YA Virtual? Nah ini tentu aja ada yang, wah rancu bukan? kan? Dikiranya, mas ada batasan usia gak? Yang mana? Kan begitu. Nah kalau yang e-camp ini, itu pelatihan yang diadakan sejak tahun 2006. Untuk sebetulnya, hampir segala usia ya, tapi dimulai dari 17 sampai 55 tahun. Kalau masih sehat 60 tahun, ya ada aja yang ikut. Nah waktunya durasinya 3 hari, 2 malam. Dan bisa dikatakan selalu diadakan di tempat resort. Ini juga menjadi jawaban bagi pertanyaan kawan-kawan yang bilang gini maje, diadakan di Jakarta. Woyah gak bakalan diadakan di Jakarta. Sumpek. Ya justru malah kita itu mau mengadakan suatu training itu yang sambil refresh gitu kan. Terutama bagi para pengusaha itu kan mungkin kan suntuk gitu kan ya, dengan aktivitas keseharian, keseharian bisnisnya. Nah terus dia ingin refresh gitu kan supaya dapet ide-idea baru. Nah disitulah justru malah yang terbaik di tempat resort. Dan biasanya kita punya satu prasarat lagi nih. Kalau tidak dingin, ya maksudnya di daerah pegunungan seperti sekarang ini, di Batu, atau di pantai sekalian. Nah gitu loh. Di dekat pantai sekalian, panas-panas sekalian gak apa-apa, atau dingin sekalian, daerah pegunungan, atau daerah tinggi seperti Bandung. Malang atau Batu, Bandungan, di Semarang. Itu alasannya. Nah apalagi terus 17 sampai 55 tahun, syaratnya udah punya usaha belum mah sih? Tidak harus bersarat punya usaha. Tidak harus. Bahkan karyawan pun banyak yang ngikut kelas-kelas ini. Untuk apa? Biasanya nih untuk persiapan menjadi pengusaha. Atau mungkin juga mereka sudah punya usaha, tapi mungkin masih sambilan. Atau juga pengusaha pemula. Pengusaha yang sudah lanjut ikut IKEM, cocok gak masji? Saya tidak mengatakan tidak cocok. Tapi tidak mengatakan wajib juga iya. Kan begitu. Artinya maksudnya apa? Sebetulnya IKEM ini sekarang itu sudah banyak menjadi identiti. Banyak yang mengikuti IKEM, itu dikarenakan kayaknya kayak, gak ikut IKEM itu gak sah gitu ya. Kenapa? Karena IKEM ini menjadi suatu komunitas khusus kan, alumni-nya. Jadi masuk ke sini pun juga, ya kayak sudah kayak, mau gak mau harus ikut IKEM untuk masuk komunitasnya IKEM kan begitu. Nah kenapa kok harus masuk komunitasnya IKEM? Dan biasanya suatu komunitas kan punya vibrasi yang serupa kan teman-teman. Nah ini vibrasinya itu dapat vibrasinya IKEM. Dengan value dari fondasi bisnis berkah. Selama tiga hari dua malam itu ngapain aja? Selama tiga hari dua malam itu, ya teman-teman sebenarnya dibangkitkan lagi. Why kuatnya. Why kuat itu seperti apa sih? Alasan kenapa Anda itu harus jadi pengusaha. Dan sebetulnya apa yang Anda inginkan dalam menuju menjadi pengusaha itu. Pengusaha ini kan sebenarnya hanya suatu profesi jalan. Kan tidak semuanya harus jadi pengusaha. Kalau bisnis itu kan suatu kendaraan kita saja. Jadi tidak harus menjadi pengusaha juga tidak harus. Tapi kalau ini sudah menjadi suatu pilihan, kan harus ada why yang kuat supaya besok pas digunjang ganjing sama ujian kebangkrutan kah, penipuan kah, atau mungkin kebuntuan. Ini tetap punya alasan yang sangat kuat mempertahankan kenapanya. Ini titik poinnya ada di situ. Nah jadi kalau istilahnya kita menggunakan framework ini namanya Neuro Associative Conditioning. Ini yang kita gunakan dengan metodologinya lebih banyak ke arah Neuro Linguistic Programming, metodologinya. Jadi saya tidak mengajarkan NLP, tidak mengajarkan NAC, tapi saya hanya menggunakan metodologinya saja. Nah yang terpenting itu apa? Yang pertama itu mencari daya ungkit. Why-nya tadi itu loh, daya ungkit. Mungkin bisa demi siapa? Mungkin bisa demi Allah? Demi siapapun itu tergantung dari tingkatannya. Atau mungkin demi dirinya sendiri? Bisa juga. Tapi ini dibangkitkan sangat kuat sekali. Leveragenya. Dan yang kedua adalah merusak pola lama yang tidak memberdayakan. Misalkan kayak banyak alasan, terus menunda, atau mungkin kesombongan bisa termasuk juga loh. Kesombongan bisa termasuk sebagai suatu pola yang gagal. Atau mungkin pemarah, impulsif. Kayak saya nih. Itu perlu lu ikut-ikut seperti gini. Nah inilah yang saya adakan juga selain saya mericas diri saya sendiri pun juga, dan juga mericas kawan-kawan kan begitu. Ini juga terapi buat saya juga. Seumur hidup saya. Nah kemudian setelah kita merusak pola lama yang tidak memberdayakan tadi itu, kita harus mengisi dengan pola barunya. Ya kan? Nah pola barunya itu yang memberdayakan seperti apa. Atau pola-pola sukses lah. Ada namanya pola gagal, ada namanya pola suksesnya. Oke, dari situ yang tidak percaya diri juga kita harapkan bangkit menjadi yang lebih percaya diri. Atau mungkin yang terlalu percaya diri menjadi lebih rendah hati. Ini kan keseimbangan pada dasarnya. Kalau kita terlalu tinggi emosionalnya, atau namanya emosional intelijen kan, emosional quotient gitu kan, itu terlalu tinggi, nanti jadi sombong. Atau kalau terlalu tinggi spiritualnya, mungkin malah jadi tidak bersemangat untuk hidup, nanti takutkan seperti gitu. Kadang-kadang diperlukan keseimbangan ya, dalam kehidupan kita, baik dari sisi spiritual ataupun emosionalnya. Nah kemudian saya lanjut ya. Itu Ikem, hari pertama, hari kedua, ketiga. Ini mulai kita ajarkan banyak lebih ke strategi dalam bisnis ya. Seperti apa. Dan kemudian ada mentoring secara langsung, baik dengan saya ataupun dengan mentor yang lainnya. Itu Ikem. Tiga hari, dua malam, usia, segala usia, atau 17 sampai sehat ya. 55 tahun, 60 tahun, nasakan sehat, oke. Nah, kalau YIA itu apa? Ya YIA ini beda lagi, kalau YIA memang khusus untuk 17 sampai 25 tahun. Karena namanya juga Young Entrepreneur Academy. 17 sampai 25 tahun minimum SMA, lulusan SMA ya, atau sederajat. Jadi bisa, ujian persamaan juga bisa juga. Anak saya juga tidak ada yang sekolah di tempat umum kan. Nah, membelajarnya berapa lama? Dulu itu 6 bulan. Sekarang kita perbaiki menjadi 6 bulan plus 6 bulan. Nah, 6 bulannya di Bandung, di kampus YIA. Dan 6 bulan kemudiannya ada di luar kampus. Alias di tempat usahanya mereka masing-masing. Karena 6 bulan yang berikutnya ini, ini adalah pratek membangun usahanya mereka. Dan kita bantu coaching mentoringnya. Itu YIA perbedaannya. Nah, kurikulumnya di YIA bagaimana? Kurikulum di YIA itu pada dasarnya kurikulum how to start ya. Bagaimana cara memulai bisnis. Sedikit tentang masalah mengoptimalkan profit nanti kalau sudah jalan. Nah, kemudian YIA itu sendiri, ada yang menanyakan juga, bisa nggak mas disambi sama kuliah? Nggak bisa. Karena ini benar-benar lebih intens dibandingkan kuliah itu sendiri. Bisa dikatakan Senin sampai Minggu, ya di sana. Atau praktek membangun usahanya itu. Atau praktek mungkin yang lain-lain. Selling lah dan yang lain-lain. Jadi nggak bisa disambi. Harus menetap dan yang ada di luar kota, ya harus nge-cost di situ. Mau nggak mau. Anak saya pun juga tidak luar-luar kota banget. Bandung Barat ke tempat Bandung Kota, tetap nge-cost. Kenapa? Nggak mungkin bulan balik sudah intens dan bisa. Jadi, jadwalnya kan kadang-kadang tidak menentu. Kalau namanya mentor, pas diundang atau didatangkan, itu kan jadwal kita nggak bisa mentor ikutin kita. Nggak bisa. Mentornya ini kan pengusaha. Jadi, pas mereka bisanya kapan, ya didatangkan. Seperti itu. Inilah praktisi. Kalau belajar sama praktisi, beda sama belajar sama dosen. Nah, ini 6 bulan plus 6 bulan. Jadi, jumlahnya 1 tahun nih. Kemudian, kalau YA virtual itu apa? YA virtual ini sebetulnya pengembangan pada saat pandemi awalnya. Tapi sekarang kita lulusan lanjutkan karena memang banyak memberikan solusi bagi kawan-kawan yang berjarak dengan kita dan sudah punya usaha. Kebanyakan seperti itu. Nah, saran dari YA virtual itu sendiri, itu minimum harus ikuti camp. Nah, gitu ya. Jadi, harus ikuti camp duluan nih. Kalau udah ikut YA, perlu ikut YA virtual nggak? Sebetulnya nggak perlu juga sih. Karena sudah ikut YA itu udah paket komplit. Nah, kelasnya nanti kan kalau YA dibagi menjadi tiga. Starting, Profiting, dan Systemizing. Ini masing-masing sekitar 4-5 minggu diadakan. 4-5 minggu, 4-5 minggu. Nah, tentu aja tidak diadakan setiap saat nih. Kalau IKM itu bisa dikatakan sebulan sekali ada. YA regular itu 1 tahun 3-4 kali. Kalau YA virtual, kelasnya agak berbeda-beda. Karena kan yang starting biasanya lebih banyak. Biasanya 2 kali starting, nanti bisa jadi mungkin 1 kali Profiting. Yang Systemizing bisa jadi 2 kali Profiting bisa jadi. Karena kan semakin sedikit orangnya. Dan ini adalah tingkatan tangga. Kembali ke YA virtual, sarannya sudah jelas, minimum alumni e-camp. Dan dilakukan menggunakan Zoom. Jadi Zoom meeting nih. Batasannya sekitar 40-an orang. Sama sebetulnya. Di e-camp 40 orang. YA regular juga 40 orang. YA virtual juga 40 orang. Supaya ini adalah batasan yang sudah dikatakan psikologisnya itu dapat ya. Nggak kebanyakan, nggak kedikitan. Nah, sekarang metodologinya bagaimana? Kalau di YA itu metodologinya adalah Training, Practicing, Coaching, Mentoring. Kalau di YA virtual, Training yes, kebanyakan kita menggunakan video lebih dahulu. Nonton dulu yang sudah ada, supaya tidak mubadir pada saat nanti pertemuan dengan para mentor. Nah, praktisnya ini, praktiknya di tempat usahanya masing-masing. Kemudian baru nanti ada tugas-tugas, itu dikocengkan. Tugas-tugas ini terkait dengan aplikasi atau pengembangan usahanya masing-masing. Jadi misalkan habis dapat materi ya, itu nanti aplikasinya seperti apa? Nah, nanti ini ada sesi mentoringnya bersama para mentor. Ini tentu saja berfase tadi itu. Fase-fase ini dibuat berdasarkan lima tangga bisnis dari formula. Starting, Profiting, Systemizing, Multiplying, Investing. Nah, kita saat ini hanya mencapai ketiga duluan saja nih. Starting, Profiting, Systemizing. Hanya saja yang kita buka baru di tahapan starting. Karena memang baru buka di bulan Februari ini. Nah, itulah penjelasan saya tentang tiga hal yang kelihatannya sama ternyata berbeda kan. Jadi silakan Anda memilih mana yang cocok buat Anda. Kalau Anda misalkan tidak banyak waktu, ya silakan ngikutin e-camp, terus ngikutin YA virtual. Kalau Anda usia 17-25 tahun, sudah, itu sudah. Yang terbaik, yang ikutin YA regular. Kalau seandainya Anda mau nyicil duluan, ikut e-camp duluan. Silakan. Insya Allah, kurikulum ini sudah berbasis fondasi bisnis berkah. Artinya apa? Kita berusaha ya, sebisa mungkin untuk meratakan fondasi itu, menciptakan pengusaha-pengusaha yang bermoral. atau rahmatan halil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas. Kalau tidak cukup, tanyakan di kolom komentar. Insya Allah, saya langsung yang akan menjawabnya. Informasi lebih lanjut ataupun juga customer services, nanti akan saya berikan di dalam deskripsi atau di bawah ini. Assalamualaikum. Terima kasih.